Intro Halo pemirsa saya Rizka Andalina kembali menemani Anda di Beranda Ya pemirsa memang di hari pertama sekolah itu yang bersiap-siap sebenarnya tidak hanya si anak tapi juga orang tuanya Ini mengingatkan saya dengan Rizka beberapa minggu lalu ketika hari pertama sekolah Rizka itu yang ribet tuh juga orang tuanya Karena harus membangunkan Rizka setiap pagi itu selama satu jam Jadi untuk membangunkan Rizka itu butuh waktu satu jam Dan sampai sekarang sebenarnya kesulitan Rizka ponakan saya untuk berangkat sekolah itu adalah bangun pagi Kalau dulu saya itu susahnya ini masih takut Kalau ke sekolah itu masih takut jadi harus selalu ditemani orang tua Itu banyak sekali ya cerita memang ya kalau hari pertama anak ke sekolah Oleh karena itu hari ini di Beranda kali ini saya didetepani oleh Elisabeth Santosa sebagai psikolog pendidikan dan anak Halo Mbak Liz Hai Rizka Apa kabar? Baik baik Silahkan duduk Terima kasih Ini emang banyak banget ya cerita-cerita lucu gitu untuk di hari pertama sekolah Tadi ponakan saya itu satu jam Mbak untuk ngebanguninnya aja Kalau saya dulu itu ketakutan Jadi butuh ada orang tua yang selalu menemani saya di seminggu ya sebulan pertama kayaknya Saya selalu ditemenin terus Nah ini memang seberapa penting sih persiapan hari pertama sekolah bagi anak? Persiapan hari pertama sekolah bagi anak sangat penting Sama seperti orang dewasa hari pertama kerja Hari pertama wawancara Selalu ada hari penting Untuk anak ini hari pertama sekolah ya khususnya mereka yang baru masuk kelas 1 SD TK 1 SMP dan 1 SMA Itu semua penting buat mereka Tapi biasanya begitu mereka sudah dimasuk kelas 2, kelas 3 hanya mengikuti mereka sudah terbiasa Harusnya tidak ada Tidak ada apa namanya Tidak ada lagi grogi dan sebagainya Cuman kelas 1 SD itu tuh dan TK itu momen-momen yang luar biasa Karena mereka harus beradaptasi dengan lingkungan baru Teman sudah pasti baru Guru sudah pasti baru Tempat sudah pasti baru ruangannya Nah ini memang perlu dipersiapkan mentalnya Supaya proses belajar mengajar tetap baik Salah satu momen penting nih ya Makanya saya hari pertama sekolah itu selalu diingat Itulah yang paling saya ingat itu memorinya adalah ditemenin sama orang tua Tapi ada juga masalah lain itu bangun pagi Itu mirip banget sama ponakan saya Ini Rashka itu baru masuk kelas 1 SD Itu bangun pagi orang tuanya butuh waktu sejam Jadi bayangkan itu berangkat sekolah jam 6 Jadi sudah harus dibangunkan dari pagi-pagi jam 5an, jam 4an itu sudah harus mulai dibangun Nah itu menurut Balis bagaimana? Oke so anak gak bisa bangun pagi Sesungguhnya ini masalah kebiasaan Berarti kalau Rashka keponakanmu gak bisa bangun pagi Kemungkinan dia memang tidak pernah bangun pagi sebelumnya Ya benar Nah tugas orang tua adalah melatihnya sebelum hari sekolah Artinya apa? Sebulan sebelumnya Kalau memang misalnya ini baru pertama kali sekolah Dia biasa bangun jam 8 Begitu ya Kali ini kan masuk SD harus bangun pagi Mungkin bisa ada yang jam 5, setengah 6 dan sebagainya Berarti itu harus sudah dilatih dari sebulan sebelumnya Sudah harus gak bisa anak itu mengganti jam tidur dan bangunnya itu dengan mudah Itu butuh waktu Biasanya badannya juga perlu waktu membiasakan diri Kalau saya katakan sebulan Tapi kalau dari pengalaman saya dengan ketiga anak saya Memang karena mereka sudah saya biasakan bangun pagi Mau hari sekolah, hari libur dan sebagainya Mereka tetap bangun pagi Tetap ya disiplinnya ya bangun pagi Ya ini selanjutnya kita juga punya cerita dari anak-anak yang baru masuk sekolah Seperti apa? Mari kita lihat tayangannya Saya senang masuk kembali sekolah Saya bosan di rumah mulu Senang punya teman baru sama guru baru Ya ampun tadi lu lucu-lucu ya mbak ya Tapi jawabannya sebenarnya hampir sama Itu diantara orang tua Terus udah gitu senang ketemu teman baru Jawabannya kok sama semua ya Berarti sebenarnya setiap pengalaman anak tuh Sebenarnya hampir sama ya Ya kurang lebih Karena tempat baru, guru baru pasti Wali kelas baru biasanya Dan teman baru tergantung Nah tergantung Kadang-kadang biasanya kalau naik kelas aja Tidak begitu banyak Paling mereka tempat duduk yang baru Biasanya duduk di belakang jadi di depan Buku-buku baru Suasana kelas masih bersih Baru semuanya Dan masalah sama yang sering dihadapi para anak-anak itu juga adalah kepercayaan diri nih Kan mereka masuk lingkungan baru Nah itu bagaimana menumbuhkan kepercayaan diri mereka? Oke jadi anak-anak ini sesungguhnya itu belajarnya mudah Dia hanya perlu diteladani Jadi buat anak-anak yang tidak percaya diri Karena ini sesungguhnya enggak dilihat dari setting sekolah Kita lihat anaknya percaya diri itu bisa dimana saja Benar begitu kan ya Di tempat umum dan sebagainya Nah kalau dia tidak percaya diri di sekolah Artinya mungkin saja dia tidak percaya diri di rumah Ataupun di tempat lain Nah kalau memang orang tua melihat bahwa anaknya kok enggak percaya diri ya Apa yang harus dilakukan Meneladaninya Begitu masuk pagi-pagi ibunya atau ayahnya bisa salam sama orang tua lain yang baru Berkenalan Jadi dari orang tuanya ya Dia bisa melihat oh iya mama papa kok pede ya Maksudnya salam mama yang lain, kenal mama yang lain itu juga mendorong anak Berarti Mbak Liz ini adalah peran orang tua penting sekali Nah ini saya juga ingin tahu persiapan orang tua Di hari pertama sekolah itu bagaimana Mari kita saksikan obrolannya sesaat lagi